Tanggung jawab seorang kapten Ada satu momen menurutku yang paling berkesan di art Drum Island Nah disitu kan kita masih melihat bahwa kru Luffy itu belum ada dokter Dan suatu ketika pada kejadian di Drum Island ini Nami kan sakit keras ya Dan bahkan dia demam tinggi dan seakan-akan Luffy gak berdaya gitu Melihat krunya sedang sakit keras gitu Nah di Drum Island kan kita tahu minim dokter Dimana dokter-dokter itu dibawa ke kerajaan untuk menyelamatkan Atau mendampingi atau melayani raja lah kira-kira seperti itu Sehingga dokter di masyarakat umum atau dokter di daerah tersebut Hampir tidak ada gitu Nah jadi di dalam momen-momen kritis ini Cuma ada satu pilihan Dimana hanya ada satu dokter yang ada di atas gunung Atau di sebuah kastil di atas bukit lah kira-kira kayak gitu Yang dimana Akses untuk kesana itu sangat tidak memungkinkan Dan bahkan sangat beresiko Bisa menyebabkan kematian lah Intinya seperti itu Namun dengan resiko tersebut Luffy ngambil bagian istilahnya tanggung jawab lah Wah ini kalau gak segera diselamatkan Bisa-bisa Nami lewat gitu Atau istilahnya meninggoy gitu lah kira-kira Nah dan Luffy akhirnya mau ngambil keputusan Untuk langsung membawa Nami di gendong gitu Ke atas kastil yang ada di bukit Dan momen inilah yang paling epic menurutku Menunjukkan tanggung jawab seorang kapten kepada krunya Disitu Luffy sebenarnya ya udah hampir lewat juga gitu Karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim Sangat dingin Dan kemudian pada saat itu Luffy juga membawa Sanji Yang pada saat itu juga sedang pingsan lah Gitu kan Karena menghadapi kondisi atau cuaca yang sangat ekstrim Dan juga tantangan di perjalanan Hingga pada akhirnya Mereka sampai di puncak kastil Dan disitu Luffy udah langsung pingsan Dan luka-luka parah lah Dan disana ada chopper Dan disinilah momen pertama chopper bertemu dengan Luffy dan kawan-kawan Dan nantinya chopper akan bergabung dengan kru SHP Ini sampai merinding yang ceritainya Dan disinilah dia atau chopper melihat Gimana peran dari kapten tersebut Bahkan mau merelakan nyawanya Untuk nakamanya Atau untuk teman-teman Atau untuk krunya Dan disinilah nampak tanggung jawab dari Luffy Terhadap anggotanya Nah jadi bagaimana menurut kalian Scene ini Terima kasih telah menonton!